Kuasa hukum penggugat Febrianto Dunggio mengatakan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan gugatannya untuk mencabut surat perintah penghentian perkara kasus percakapan bermuatan pornografi terduga Rizik Sihab. Dalam putusannya itu, hakim memerintahkan untuk pihak tergugat Polda Metro Jaya melanjutkan kasus percakapan dengan terduga Rizik Sihab dan Firza Husey. Diharapkan, dengan dilanjutkannya kasus ini, Polda Metro Jaya dapat bersifat transparan dalam mengusut kasus yang menurutnya sempat meresahkan warga. BN atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan peradilan untuk perkara setmesum yang saudara HRS. Kita di sini sebagai kuasa hukum pemohon, sekarang sesuai dengan putusan peradilannya, kita minta khususnya sebagai termohon melaksanakan semua yang menjadi putusan pengadilan. Semoga masih ada keadilan dan kita meminta kasus ini khususnya Polda Metro Jaya biar bisa transparan untuk semuanya. Menujuk hal ini, Kadif Humas Polri, Kombes Yusri Yunus menyebut akan menunggu hasil petikan surat putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terkait dengan kemungkinan kasus akan dibuka kembali, Yusri menyebut tindak lanjutnya akan disampaikan secepatnya. Terkait pencambutan SP3 kasus percakapan dengan konten pornografi yang menyeret pimpinan Front Pembela Islam Rizik Sihab, Kuasa Hukum Rizik Sihab Aziz Yanwar menilai keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak tepat. Ia menilai keputusan ini sebagai upaya pengalihan isu atas kasus penembakan yang menewaskan enam orang anggota FPI beberapa waktu lalu. Kami menduga ini tidak lebih dari upaya pengalihan isu atau bahasa intelijennya deception terkait dengan pengusutan masif kabar-kabar terkait dengan desakan-desakan untuk mengusut tuntas kasus dugaan pembantaian terhadap enam syuhada Lasker FPI yang terjadi beberapa hari yang lalu. Ini perkaranya saya lihat nomornya 151. Sedangkan kami sedang mengajukan gugatan peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga perkaranya nomor 150. Sidangnya 4 Januari 2021. Ini nomor 151 tapi perkaranya sudah diputus. Kami melihat ini agak lucu ya. Sebelumnya pada akhir Januari 2017 media sosial diramaikan dengan tersebarnya percakapan berkonten pornografi yang diduga melibatkan Rizik Sihab dan Firza Hussein. Beredarnya percakapan itu membuat polisi melakukan penyelidikan dan pada 29 Mei 2017 polisi melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara polisi menetapkan Rizik Sihab sebagai tersangka sebelum Rizik kembali ke Indonesia karena alat bukti sudah ditemukan penyidik dari hasil gelar perkara. Rizik dijerat Pasal 4 Ayat 1 Jungto Pasal 29 dan atau Pasal 6 Jungto Pasal 32 dan atau Pasal 9 Jungto Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Ada juga Pasal 27 Ayat 1 Jungto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tim Liputan Kompastif